Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Profil Rebecca Brock, mantan pemain film dewasa yang mu'alaf di akhir hayatnya Profil Rebecca Brock banyak yang ingin tahu Dia merupakan mantan bintang film dewasa yang memilih untuk mu'alaf sebelum akhir hayatnya Brock memiliki nama asli Mary Mendum yang lahir di Chicago Amerika Serikat pada tanggal 21 Februari tahun 1952 Dia sudah dua kali menikah, tapi tidak memiliki anak dari kedua pernikahannya itu Nama Rebecca dikenal sebagai pemain film dewasa pada era 1970-an Namun, sebelum itu, Rebecca Brock lebih dulu menekuni dunia teater sampai 1973 Sejak saat itu, karir perempuan asal Chicago, Amerika Serikat, naik begitu tinggi Berbagai pujian banyak dilontarkan dari majalah teater karena kemampuan akting Rebecca di atas panggung Selain menekuni dunia teater, Rebecca juga bekerja di Playboy Club Dari sanalah dia mengenal bos majalah Playboy yang fenomenal yakni Hu Hefner Tawaran menjadi model majalah Playboy pun berhasil Rebecca Rai Bukan cuma itu, Rebecca mendapat pula kesempatan bermain dalam film dewasa berjudul Graces Palace Berangkat dari film dewasa tersebut, Rebecca Brock semakin laris manis Dia seringkali menjadi bintang dalam film dewasa dengan genre ekstrim seperti masokisme dan sadisme Dua kali menikah dan bercerai tanpa anak Rebecca sempat memiliki sebuah restoran yang jatuh ke tangan mantan suaminya setelah perceraian Dia pun akhirnya menghabiskan sisa hidupnya sendirian di Florida menurut pengakuan Jami Gilis sesama bintang film dewasa Meskipun ada rumor bahwa dia masih hidup dan mungkin bahkan telah memalsukan kematiannya Brock meninggal akibat tenggelam secara tidak sengaja akibat jatuh pada tanggal 17 Juli tahun 2012 di Boca Raton, Florida Sesuai dengan keinginannya, tidak ada pengumuman atau upacara pemakaman atas kematiannya Jami Gilis juga mengungkap bahwa Rebecca sempat masuk Islam tak lama setelah ia meninggalkan profesinya sebagai bintang film dewasa Sayang, dia tak menyebutkan tahun pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh